Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalian adalah murid SDK Santo Bernadus. Tentunya, kalian akan sering menjumpai lambang Serviam ini. Taukah kamu makna dari loko lambang Serviam ini? Kata Serviam itu sendiri artinya, aku mau mengabdi. Sekarang, kita akan belajar bersama. Arti dan penjelasan dari lambang Serviam M. Mary de Santo Jean Martin, salah seorang Ursuline Prancis yang menjadi pemimpin umum tahun 1926-1959, berperan penting dalam membangun sebuah pendidikan Ursuline. Beliau merangkum dasar pendidikan Ursuline dalam loko Serviam. Sekarang, kita akan belajar satu persatu loko dari Serviam. Kalian perhatikan, ada tujuh bintang di dalam loko Serviam. Ada bintang besar dan juga bintang kecil. Tujuh bintang melambangkan Ursa Minor yang dikenal sebagai beruang kecil. Ketujuh bintang tersebut, konstalasi bintang di langit utara. Pada lencana Serviam, tujuh bintang melambangkan Santa Ursula. Gugusan bintang juga melambangkan cita-cita luhur dan keinginan untuk menggapai harapan yang tinggi. Di dalam loko Serviam, juga terdapat tanda salib. Lencana Serviam mengandung salib yang mengingatkan kita pada kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Yesus berkomitmen memperjuangkan nilai dan martabat orang lain, bahkan sampai mati. Peserta didik yang menggunakan lencana Serviam harus memancarkan kegembiraan Kristiani dan kepercayaan diri dalam kehidupan. Karena kebangkitan Kristus. Salib juga mengingatkan kita akan pengorbanan, kemenangan, dan juga berkat. Logo Serviam itu sendiri hanya memiliki dua warna, yaitu warna hijau dan juga warna pera atau putih. Hijau adalah warna pengharapan, juga merupakan warna pada masa biasa dalam liturgi gereja yang mengingatkan bahwa dalam kehidupan harian harus dipenuhi dengan pengharapan dan berbagai kemungkinan. Warna pera atau putih mengajak kita untuk bersungguh-sungguh dalam seluruh tindakan dan harapan kita. Nah, anak-anak, kalian sebagai murid SDK Santo Bernadus juga harus memiliki pengharapan yang tinggi dan juga bersungguh-sungguh dalam seluruh tindakan kalian. Kalau hijau sendiri itu adalah lambang pengharapan, warna putih itu sendiri juga bisa dilambangkan sebagai kesucian. Itulah anak-anak, arti dari warna hijau dan putih dari lambang Serviam. Nah, anak-anak, apakah kalian masih ingat arti dari tulisan Serviam itu sendiri? Serviam dalam bahasa Latin artinya, aku mengabdi. Ada nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman yang berasal dari semangat Santa Angela yang ada dalam semboyan Serviam. Enam nilai dasar dalam pendidikan Serviam. Yang pertama adalah cinta dan belas kasih. Cinta kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Kalian harus memiliki cinta dan belas kasih dalam tindakan, tutur kata, perkataan, dan tanggung jawab sebagai manusia ciptaan Allah. Yang kedua adalah nilai integritas. Integritas menunjukkan pribadi yang matang atau dewasa secara menyeluruh dan juga utuh. Nilai yang ketiga adalah keberanian ketangguhan. Kalian harus menjadi anak-anak yang pantang menyerah dalam menghadapi sebuah tantangan dan juga kesulitan dalam hal belajar ataupun dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nilai yang keempat adalah semangat persatuan. Jika kita memiliki semangat persatuan, kita akan hidup dengan harmonis. Nilai yang kelima adalah kesungguhan atau totalitas. Jika kita ingin meraih keberhasilan, maka kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan sesuatu. Nilai yang terakhir adalah semangat pelayanan. Kalian bisa melayani dari hal-hal yang sederhana untuk orang-orang di sekitar kalian. Nah, anak-anak itu adalah materi kita hari ini tentang logo atau lambang serviam. Selamat menjadi anak-anak serviam dan salam serviam. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih.